Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa MTA TV dimanapun ada berada Alhamdulillah kita berjumpa kembali di program berbagi ilmu dan manfaat BIM bersama Telkom Dan siang hari ini bersama saya Ida Aisyah Dan ada dua narasumber dari Telkom yang sudah hadir di tengah-tengah kita Kita sapa terlebih dahulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Sehat ya Alhamdulillah Senang sekali ya sudah bisa hadir kembali di studio MTA TV Dan tentunya juga membawa materi yang keren untuk pemirsa semuanya Nah untuk siang hari ini tentang add-on dan WMS dari Indihome Dan nanti boleh ditambah materi yang lainnya tentu saja ya Baik Dan tentu saja untuk pemirsa yang ingin bergabung Anda bisa menelpon ke 0271-679-3000 SMS dan juga Whatsapp di 08-112-55-3000 Oh ya saya belum memperkenalkan ya Ini ya apa utamanya Nah itu ya itu yang pertama tadi ya Nah ini ada Mbak Dian Pravita Sari Ini selaku staff customer care dari Telkom ya Kemudian juga ada Mas Wafdullah Mustafa Nur Adi Selaku AM Digital Service Ya baik Dan bicara tentang add-on Silahkan Mbak Vita bisa menjelaskan terlebih dahulu Add-on itu sebetulnya apa sih Apa ya baik terima kasih Mbak Ida ya Kalau untuk pelanggan setia Indihome Tentunya sudah familiar ya Mbak ya Mengenai layanan add-on ataupun tambahan Hanya saja untuk pelanggan yang belum jadi pelanggan Indihome ini Calon pelanggan atau mungkin pengen tahu produk Indihome itu seperti apa Begitu ya Nah ini saya sampaikan terlebih dahulu Untuk layanan Indihome itu merupakan layanan internet Yang menggunakan jaringan kabel fiber optic Dimana pelanggan itu bisa menikmati kecepatan internet sampai dengan 300 Mbps Begitu Mbps ya Nah nanti ketika pelanggan sudah berlangganan paket dual play internet Telepon internet UCTV atau paket yang terlengkap Yaitu paket telepon internet dan UCTV Nanti itu bisa menambahkan tambahan layanan add-on Begitu pelengkap Mbak bisa dibilang seperti itu Jadi ini tidak ada di paket dasarnya begitu Jadi bukan paket dasarnya Kalau paket dasarnya itu tadi paket dual play triple play begitu Nah kalau untuk add-on ini disesuaikan dengan kebutuhan dari pelanggan tersebut Mbak Ida Sebagai contoh saya informasikan ada beberapa kategori layanan add-on yang bisa dipilih oleh pelanggan Yaitu kategori internet Seperti Wifi ID Simless Kemudian ada untuk Wifi Extender Upgrade Speed, Speed on Demand Kemudian ada juga untuk yang kategori UCTV Itu bisa layanan OTT, STB, tambahan plus PLC Dan untuk kategori yang lain-lain Kalau untuk yang lain-lain nanti kita sampaikan ada layanan add-on semua Kurang lebihnya seperti itu Mbak Ida Baik, ini tadi ada berbagai kategori internet, CCTV dan juga lain-lain Benar Kemudian untuk apa namanya Untuk internet sendiri tadi rinciannya Ada berbagai macam juga Upgrade Speed ya yang biasanya dipergunakan oleh pelanggan Menambah kecepatan Menambah kecepatan Dengan menambahkan juga abonemennya otomatis Karena dari Indihome Itu kan kita pasang baru Paket yang berlaku saat ini adalah 30 Mbps Mbak minimalnya 30 Mbps itu ideal dipergunakan sekitar sampai dengan 9 perangkat Yang terhubung 30 Mbps Ketika pelanggan nanti menggunakan perangkatnya itu melebihi Dari 9 perangkat Itu yang Mbak ya Otomatis kan kecepatan jadi Berkurang Berkurang Sebetulnya masih bisa digunakan Masih bisa digunakan Benar Nah itu kan kita perlu menambahkan Mengupgradekan kecepatannya Jadi silahkan saja bisa langsung buka di aplikasi My Indihome Nanti klik untuk layanan add-on Kemudian pilih upgrade speed Di situ akan muncul pilihan-pilihan kecepatan yang disesuaikan dengan kebutuhan sang pelanggan tersebut Jadi pilihannya bisa 40 kah atau 50 Mbps kah Nanti akan muncul untuk selisih tambahan biayanya Gitu Mbak Ida Baik Mungkin bisa diperinci nih mungkin untuk masing-masing penambahan itu Berapa biayanya per bulan gitu Iya Mbak Kalau untuk 40 Mbps itu sekitar sebelum dengan PPN ya 370 Mbak Nah itu adalah harga dari item abonemen internet Jadi belum termasuk sewa modem Nanti kalau ada paket UCTV-nya juga abonemen UCTV Abonemen sewa STB-nya Kalau ada add-on tambahan channel belum termasuk itu Begitu Kalau untuk yang 50 Mbps itu sekitar 400 ribu Itu baru abonemen 50 Mbpsnya Jadi belum termasuk yang lain-lain Kurang lebihnya seperti itu Bisa juga kalau yang kecepatan tinggi Mbak Ida Yang 100 ke atas itu pelanggan bisa pengajuan di Plaza Telkom Karena dari Telkom ada persyaratan khusus yaitu tidak boleh diperjual belikan Oh gitu Berarti ada perjanjian resmi Benar-benar Mbak Jadi nanti akan ada petugas survei di lokasi Dipergunakan untuk apa sih Kecepatan tinggi itu Semisal kantor Oh baik berarti untuk operasional kantor Atau mungkin buat kos-kosan Buat guest host Nanti juga akan ada surat untuk pernyataan Tidak akan diperjual belikan Kurang lebihnya seperti itu Ini ada sanksinya kalau misal ketahuan diperjual belikan Ada Mbak Dari Telkom nanti akan ada sanksinya Yang terberat adalah diberhentikan untuk layanannya Oh begitu ya Jadi memang untuk antisipasi sudah ada perjanjiannya Benar Karena pada saat pasang baru pun Dalam kontrak perlangganan sudah terteram Mbak Ida Bahwa layanan Indihome tidak boleh diperjual belikan Ada untuk poinnya di situ Kemudian kalau untuk yang UCTV ini apa saja ini Nanti untuk UCTV mungkin bisa Mas Mustafa yang tambahan STD PLC ya Baik kalau untuk UCTV sendiri Dari yang awalnya memang pelanggan masih bingung Wah di rumah saya sebenarnya ingin pasang TV Yang bisa melihat apapun Atau lebih-lebih dari pelanggan yang awalnya cuma Mengisi internetnya saja itu bisa ditambahkan Menggunakan UCTV Yang mana UCTV tersebut Yang awalnya TV biasa bisa menjadikan smart TV Dalam artian TV tersebut bisa nanti digunakan untuk browsing Bisa digunakan untuk lihat YouTube Ataupun bisa digunakan untuk Kalau tambahan sekarang adalah karaokean Seperti itu Jadi semuanya bisa digunakan Dilakukan di dalam rumah atau di ruang keluarga Seperti itu Baik Untuk UCTV ini mungkin Apa tadi mungkin tambahannya Secara spesifiknya apa saja begitu paket-paketnya Kalau untuk tambahannya Sebenarnya kan dari internet saja Yang awalnya internet saja Ada tambahan sekitar Rp35.000 sampai Rp45.000 Ditambahkan untuk UCTV-nya Atau internet Kalau yang sekarang internet TV-nya Jadi nanti TV-nya bisa langsung Digunakan untuk lihat YouTube-nya Seperti itu Grossing gitu juga Juga sudah bisa Menggunakan TV tersebut Seperti itu Baik Ya Kemudian ini mungkin dari Kalau untuk WMS Siapa nih nanti yang menjelaskan Untuk WMS sendiri bagaimana ini WMS Baik Kalau untuk WMS sendiri Beda Mungkin kepanjangannya terlebih dahulu WVID Managed Service Yang mana fokus kami Untuk WVID Managed Service Kalau tadi Mbak Dian Gravita sudah menjelaskan Mengenai Indy Home Yang gunanya home di rumah Kalau WMS sendiri ini Untuk skalanya yang lebih besar Atau WVID ID itu Indonesia Bisa skalanya lebih luas Dalam artian Kalau tadi Dari produknya Indy Home Hanya sampai 9 device perangkat Kalau WMS sendiri bisa Sampai 15 perangkat Sampai 20 perangkat Dalam artian Dan fokus kami WMS itu Untuk cafe Ataupun untuk rumah yang skalanya Orangnya lebih dari 9 orang Ataupun untuk public area Dalam artian kayak Yang sudah berjalan sekarang Ada di Balai Desa Balai Desa itu Kalau menggunakan Indy Home Fokusnya Nanti cuma yang datang kan Sering-sering berganti Ada Tidak hanya orang 9 Banyak orang pengunjung itu Kami arahkan untuk Menggunakan WMS Seperti itu Untuk bisa mendapatkan layanan ini Seperti apa ini caranya? Baik Kalau untuk WMS sendiri Nanti dari pelanggan Tinggal cek aja Di WVID Manage Service Di situ langsung tertera Bisa ditampilkan di Layan Di layarnya bisa ditampilkan Untuk WMS Ini internet makin eksis Dengan WVID Manage Service Fokus kami Ada 3 paket yang sekarang Yaitu paket silver Paket gold Sama paket platinum Penawaran bagus per bulan ini Yang awalnya harganya 470 ribu per bulan Sekarang menjadi 258.500 per bulan Dengan kecepatan 20 mbps Ini tadi gambarannya Kalau untuk 20 mbps itu Lebih dari 20 orang 15 sampai 20 orang bisa lebih Untuk yang paket gold Awalnya 665.000 per bulan Menjadi 522.500 per bulan Kalau untuk paket gold ini Bisa sampai 40 pelanggan dalam Satu kali akses Kalau untuk yang paket platinum Itu yang awalnya 1.500.000 Bisa menjadi 825.000 saja Seperti itu Ini untuk satu bulannya ya Untuk per bulannya Dengan biaya Nggak ada biaya berlangganan Nggak ada biaya registrasi Maaf Seperti itu Free semuanya Jadi langsung Membayar sekian itu tadi Langsung bisa menggunakan Langsung bisa menggunakan Bedanya dengan Indihome Kalau untuk WMS sendiri itu Kalau Indihome maksimal Bisa terpasang sampai 3 hari Untuk WMS ini kan Alatnya ada 2 perangkat Jadi itu bisa Untuk pemasangannya lebih dari 3 hari Agak lama Seperti itu Ya dan Spesial untuk WMS ini Tidak ada fair usage policy-nya Mbak Kalau di paket Indihome Itu kan ada fair usage policy Ataupun FUP Batas kewajaran untuk penggunaannya Kalau yang WMS ini Tidak ada Yang disebut batas kewajaran Pemudaan Batas kewajaran Contohnya seperti ini Kalau untuk yang paket 20 Mbps Di paket Indihome itu FUP-nya sekitar 300 GB Jadi ketika pelanggan menggunakan Dalam 1 bulan itu ya Mbak Sudah melebih dari FUP 300 GB Maka memang untuk speed-nya Dari 20 akan menjadi 10 Begitu Sedikit lambat Tapi masih tetap bisa digunakan Tetap bisa digunakan Kemudian kalau yang WMS Tadi gimana Tidak ada untuk FUP-nya Berarti seberapapun pemakaiannya Tetap Tetap kecepatannya sama Yang membedakan juga Untuk yang WMS sama Indihome Kalau WMS itu Setiap datang Setiap connect dengan Alat tersebut Misalkan di lokasi ini Ada jaringan WMS-nya Setiap connect itu Harus minta user sama password Nanti di awal Muka Di awal pada saat Nanti connect di handphone Muncullah landing page Bisa ditampilkan nanti Gambar landing page-nya Nanti muncul seperti ini Landing page tersebut Itu bisa di custom Dalam artian Gambar ini Mau kita kasih masjid Atau mau kita kasih Gambar Rumahnya Atau Pemandangan yang lebih fresh Bisa Ataupun misalkan Usaha Landing page ini Bisa nanti menampilkan Promo-promo yang terbaru Dari Cafe tersebut Seperti itu Apa nama cafe Gitu bisa ya Atau mungkin promo Diskon Saat ini apa Gitu kan Apalagi kalau di cafe Itu kan Pasti langsung Ini ada Wifi-nya Enggak Yang sering dicari Nah Pasti kan dari karyawan cafe Oh silahkan Buka untuk Wifi Ini-ini Nanti langsung muncul Di landing page-nya itu Kalau ada promo Tampil di situ Ada mbak Jadi kalau untuk Orang yang mau Datang ke situ Memang harus Bertanya otomatis Untuk Pas-pasnya apa Gitu ya Kalau yang di Indihome tadi Misalnya Orang satu rumah itu Sudah otomatis Kena Kalau yang bersangkutan Tau ya passwordnya Maksudnya satu rumah itu kan Yang membedakan Pada saat tadi Indihome sama WMS Pada saat Indihome Sudah tahu passwordnya Pada saat Sudah sampai rumah Pasti langsung connect Tapi kalau untuk WMS ini Walaupun sudah tahu Pada saat datang Harus minta dulu User sama passwordnya apa Nanti kita masukkan kembali Jadi pada saat nanti keluar Orang tersebut keluar Itu putus internetnya Datang orang lagi Masukkan lagi Masukkan lagi Seperti itu Itu karena memang diubah Untuk Memang di setting Untuk Untuk Arah yang Seperti itu Karena Biasanya Orang datang ke Cafe Belinya Satu Satu cangkir kopi Ngenetnya itu Sampai 3 jam Pake seperti itu Dan itu bisa dibatasi nanti Ini penggunaan ini Sudah terlalu lama Ini Syaratnya kalau mau Dapat user lagi Beli lagi Seperti itu Bisa diatur oleh Pemilik usahanya itu Sudah bisa diatur oleh Pemilik usahanya Gitu ya 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 Baik itu ya Memang ada Plus minusnya Sedih sendiri Kelebihan keuntungannya Begitu ya Tergantung pemakainya Dimana Benar Baik Kemudian Karena ini Mas Mustafa ini Sebagai Digital Service Mungkin bisa dijelaskan Ini seperti apa sih Yang bisa disampaikan Pemirsa terkait Digital Service Baik Kalau Saya ke arah Yang mana Dari sisi calon pelanggan Yang pengen berlangganan dulu Biasanya Saya Mau pasang rumah Mau pasang internet Di rumah Tapi cocoknya Pake yang mana ya Ataupun Mau Tanya-tanya dulu Pengennya Pake WMS kah Atau pake Indihome kah Atau pake apalah Itu masih Banyak yang bertanya Seperti itu Kami ada solusi Minimal Mencoba dulu Produk kami Dengan cara Menggunakan WV ID Voucher Yang mana Seringkali Di Tempat-tempat Lokasi kantor kami Yang ada Yang sudah terletak di Geladak Ataupun di Sukaharjo Wonogiri Boyolali Seragen Karanganyar Di depannya itu Banyak orang nongkrong Bawa laptop Tapi dia Belum berlangganan dulu Kemungkinan Belum berlangganan dulu Pengen mencoba Seberapa kenceng sih Menggunakan layanan Indihome Seberapa Stabil sih Kalau misalkan nanti Gamer menggunakan Indihome Dicoba dulu Datang Dengan Cukup membayar 5.000 rupiah Bisa internetan 3 jam Seperti itu Itu beda dengan Warnet zaman dulu ya Ya betul Alatnya sudah disediakan Alatnya sudah Jangan khawatir Di lokasi Sudah ada colokan Jadi nanti Nggak usah Bawa olor colok Di situ Kita Kita buka 24 jam Yang awalnya Karena memang pandemi ini Kita batasi sampai jam 10 Dari jam berapa tuh Dari jam 6 Sudah 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 stand back kita Di situ Bisa menggunakan Nanti untuk 3 jamnya 5.000 rupiah Kalau masih penasaran Wah saya masih penasaran nih Seberapa kenceng sih Saya pengen nyoba-nyoba Ini mau browsing Mau main game Dan lain-lain Ada yang lebih Lebih lama lagi Satu minggu Kalau pengen mencoba Satu minggu Dengan 20.000 rupiah Bisa internetan Satu Satu minggu Misalkan 7 hari 7 hari 7 hari dalam satu minggu Misalkan Oh saya hari pertama Mau ke Kelaten dulu Karena saya ada tugas Tugas di Kelaten Langsung datang ke sana Buka laptop Masukin user Sama password Dengan yang sudah Berlangganan tadi Satu minggu Hari pertama Di situ Hari kedua Saya pengen di UNS Juga bisa Semuanya bisa digunakan Kalau sudah mempunyai voucher tersebut Belinya di satu tempat Tapi bisa dipakai di berbagai tempat Bisa dipakai di berbagai tempat Di luar seluruh raya Bila beli di seluruh raya Bisa bisa Itu kalau untuk Satu minggu Kalau masih kurang yakin Kurang yakin Saya pengen satu bulan lah Mau kemana-mana Saya mau cobain ke Bandung Saya mau cobain ke Sulawas Semuanya Ini pekerjaannya sering dinas Pekerjaannya teknik Ataupun youtuber Seperti itu Masih penasaran Coba untuk satu Satu bulannya itu Hanya cukup 50 ribu rupiah saja Seperti itu Tapi itu memang khusus Di Plaza Telkom Khusus di Plaza Telkom Jadi kan ada Plaza Telkom Di depannya itu Di WPA di Corner Wiko ya Biasanya ini ya Apa Di atas itu ya Ya betul Sekarang kami Lebih membuat nyaman Dari salon pelanggan Seperti itu Kalau memang nanti sudah Nyaman Sudah seneng Silahkan nanti berlangganan Mau berlangganan Indihome Atau mau berlangganan WMS Monggo Tapi kalau tetap nyaman Yang voucher tadi ya Wah harus pakai bantal Indah rumah ya Indah rumah Ya baik Sudah kita ini ya Bahas sedikit-sedikit tadi ya Yang Apa Internet service Kemudian Apa tadi WMS Dan juga WVID voucher Nanti dilanjutkan Di sesi yang kedua Dan untuk Pemirsa Tetap bersama kami Di program BIM Berbagi ilmu dan manfaat Kami akan segera kembali Setelah beberapa informasi Berikut ini Ya baik Pemirsa kembali di Berbagi ilmu dan manfaat Bersama Telkom Dan tentu saja Kita masih Berikan kesempatan Untuk Anda Pemirsa Yang ingin bergabung Anda bisa menelpon ke 0271-679-3000 SMS dan juga Whatsapp di 08-112-553000 Di studio MTA TV Masih bersama Saya Ida Aisyah Dan juga Ada Mbak Vita Dan juga Mas Mustafa Dari Telkom Baik Tadi Terakhir Mas Mustafa Menjelaskan tentang Wifi ID Voucher Ini untuk Pelanggan Atau untuk Masyarakat yang belum Berlangganan Indihome Mungkin ingin Ngetes dulu Benar gak sih Indihome itu Memberikan servis Yang memuaskan Gitu ya Bisa Kecepatannya Sesuai yang kita harapkan Nah Kemudian Kalau untuk Pelanggan Indihome sendiri Yang dia sudah Berlangganan Nah ada gak Layanan yang Semacam ini Jadi bisa Mencoba ke Pelasa Dimana-mana Dengan kesempatan Yang tinggi juga Baik Terima kasih Kalau untuk Beri hal tadi Yang memang Pengen berlangganan Indihome Masih penasaran Kita juga Gak kalah Perhatian Terhadap Pahala pelanggan Setia kami Pelanggan setia kami Untuk Bisa Menggunakan Voucher Gak usah Gak usah Terus beli Tiga harian Gak usah Terus beli Semingguan Seperti itu Ataupun Setiap bulan Gak usah Cukup untuk Menambahkan Add-on WVID Simless Di layanan Indihome nya Sudah bisa Digunakan Seluruh Nasional Dengan cukup Membayar 10.000 rupiah Namanya WVID Simless Untuk Cara Berlangganannya Bisa nanti Lewat Aplikasi My Indihome Ataupun Bisa nanti Lewat Instagram Akun Resminya Solo Indihome Solo Itu nanti Bisa Mas Tolong Add-onkan WVID Simless Terus terang Pada saat Nanti bicara Add-on Di Instagram Nanti Yang jawab Tim kami Seperti itu Nanti Kami Add-onkan Pada saat Pagi Tinggal Tunggu 3 jam Langsung Bisa digunakan Seperti itu 10.000 Per bulan 10.000 Per bulan Dengan Fasilitas Yang sama Seperti itu Dan tentu saja Juga bisa digunakan Di seluruh Indonesia Seluruh Indonesia Seperti itu Menariknya Jadi memang Tidak pilih kasih Antara pelanggan Baru dan Yang belum berlangganan Betul Jadi pelanggan Dan nanti Tagihannya pun Masuk ke Abonemen bulanan Pelanggan Karena tagihan Telkom Paskabayar Semisal pelanggan Aktifasinya itu Di bulan ini Di bulan Juli Nanti untuk Add-on Simless 10.000 Itu akan Dipuncul tagihan Di tagihan Bulan Agustus Lebih praktis Lebih praktis Baik Dan kalau Kembali ke Mbak Vita Ini untuk Produk ID Home Selain untuk Apa tadi Pelanggan yang sudah Apa ya Sudah lama Sudah lama Berlangganan Untuk yang add-on Ada kategori Yang lain-lain Salah satunya Itu semua Kalau untuk semua Mungkin Pemirsa yang ada di rumah Beberapa kali Ditelepon oleh Telemarketing Ditawarkan Untuk program Semua ini Semua itu apa Mbak Sebetulnya Jadi Ini juga ya Apa Penasaran Kalau untuk Semua Pelanggan Semisal Dalam satu rumah Itu ada Bapak Ibu Putra-putri Tiga Dan kebetulan Menggunakan Nomor Telekomsel Semua Jadi bisa Simpati Bisa As Bisa Kartu Halu Yang pas Kabaya Nah Untuk Menghematnya Itu bisa Berlangganan Add-on Semua ini Jadi Berbagi kuota Secara gratis Dan untuk Menghubungi Sesama Anggota Membernya itu Baik Telepon Ataupun SMS Itu unlimited Ibaratnya Mau ngobrol Berjam-jam Unlimited Sesama Dalam Anggota Semua itu Dan praktisnya Tagihannya pun Juga nanti Masuk ke Abonemen Indigo Bulanannya Pelanggan Begitu Kalau yang Dimasukkan Ke Anggota Semua ini Apakah Emang harus Yang Di satu Rumah Atau Mungkin Beda Provinsi Misalnya Bisa Asalkan Memang Ada Persetujuan Dari Nomor Utama Jadi kan Nanti kita Harus Daftarkan Terlebih dahulu Untuk Nomor Utamanya Kalau Saat ini Yang bisa Didaftarkan Menjadi Nomor Utama Itu adalah Nomor Telekomsel Yang Prabayar Berarti Nomor Simpati Ataupun AS Jadi yang Kartu Halu Itu Belum Bisa Mohon maaf Nah Nanti Dari Aktifasi Menjadi Nomor Utama Itu Yang Berhak Untuk Memasukkan Member Member Itu Jadi boleh Itu Jadi Operatornya Gitu Kalau Memang Di kantor Office Ingin Rekan kerjanya Supaya Lebih Menghemat Untuk Komunikasi Telepon Itu Bisa Juga Kayak Gitu Baik Dan Keunggulan Dari Ini kan Berarti Telepon GSM Jadi Yang Nomor Itu Lebih Apa Lebih Lancar Juga Untuk Komunikasinya Untuk Biayanya Berapa Untuk paket-paketnya Mbak Ida Untuk paketnya Mungkin bisa ditampilkan Silahkan Dari paket Add-on Semua Kami ada Yang Pertama Ini Paket Silver Dimana Untuk Abonemen Perbulan Adalah 75.000 Ditambah PPN 11% Kuota Yang Diperoleh Internet Adalah 15 GB Untuk Telepon Sesama Anggota Keluarga Itu Tadi Unlimited Bapak Ibu Kemudian Untuk Kelain Operator Itu Akan Diberikan 50 Menit Dan 50 SMS Dalam Satu Bulannya Gitu Nah Kalau Untuk Yang Paket Selanjutnya Yang Paket Gold Itu Adalah Kuota Yang Diberikan 35 GB Per Perbulannya 155 Rupiah Plus PPN 11% Kemudian Untuk Bonus Line Operator Yaitu 50 Menit Untuk Telepon Dan 50 SMS Kita Naik Lagi Ke Yang Paket Platinum Untuk Bulanannya Adalah 280 Rupiah Plus PPN Nanti Untuk Kuota Yang Diberikan Internet 80 GB Dan Untuk Bonus Telepon 100 Menit Dan 100 SMS Ke Semua Operator Nah Ini Yang Paling Tinggi Sendiri Mbak Karena Yang Diberikan Kuotanya Lumayan Banyak Yaitu 200 GB Untuk Yang Paket Diamond Untuk Bulanan Adalah 625 Rupiah Plus PPN 11% Dan Nantinya Pelanggan Juga Memperoleh Untuk Bonus Telepon 200 Menit Dan 200 SMS Ke Semua Operator Begitu Jadi Silahkan Saja Untuk Pelanggan Setia Dari Indihome Yang Kebetulan Memang Dalam Anggota Keluarga Rekan Kerja Banyak Yang Menggunakan Nomor Telekomsel Bisa Menggunakan Layanan Add-on Semua Baik Ini Untuk Paket Sekian Tadi Masing-masing Tadi Untuk Satu Bulan Itu Hitungannya Satu Bulannya Seperti Apa Jadi Bukan Berdasarkan Ganti Bulan Begitu Bukan Jadi 30 Hari Ketika Angkat Contoh Tanggal 20 20 Juli Berarti Nanti Otomatis Akan Perpanjang Lagi Di 20 Agustus Begitu Dan Ini Sifatnya Adalah Otomatis Diperpanjang Mbak Ida Ketika Pelanggan Sepertinya Saya sudah Ingin Menghentikan Layanan Karena Sudah Tidak Membutuhkan Begitu Untuk Semua Ini Itu Bisa Dilakukan Dengan Cara Unsubscribe Langsung Dari Aplikasi My Indihom Jadi Memang Semua Kendali Ada Dalam Gendaman Si Nomor Utamanya Tadi Ketika Mau Mendaftar Juga Berarti Tidak Perlu Ke Plasa Telkom Misalnya Jadi Langsung Ke Di Aplikasinya Iya Sendiri Berarti Sualayan Menambahkan Untuk Yang 15 Giga Tadi 15 Giga Itu Untuk Seluruh Anggota Semuanya Dalam Artian Misalkan Dari Sisi Operator Ayah Misalkan Contohnya Dari Sisi Operator Pengen Anaknya Oh Cukup 5 Giga Saja Jadi Dibagi Mbak Ya Jadi Bisa Dibagi Bisa Dibagi Oh Karena Memang Kakak Ini Sering Mobil Nih Karena Sudah Kuliah Kita Kasih Yang 7 Giga Atau 10 Giga Itu Boleh Seperti Itu Yang Ngatur Adalah Operator Tapi Emang Harus Dibagi Atau Misalnya Enggak Dibagi Mau Dipakai Nomor Utamanya Kalau Enggak Dibagi Nanti Dipakai Nomor Utamanya Tersebut Tadi Tapi Benefit Yang Kita Bisa Menghubungi Sesama Anggota Member Tadi Bisa Bisa Oh Gitu Ya Itu Ya Baik Nah Itu Untuk Semua Mungkin Masih Ada Tambahan Yang Untuk Semua Untuk Yang Semua Kurang Lebihnya Seperti Itu Mbak Jadi Untuk Paket Paket Bisa Langsung Dicek Bisa Di Website Ataupun Di Aplikasi My Indihome Dan Nantipun Akan Ada Untuk Keterangannya Pelanggan Menginginkan Yang Mana Konfirmasi Nanti Bisa Ada Di Situ Baik Untuk Selain Semua Apalagi Add-on Untuk Yang Bisa Dinikmati Untuk Pelanggan Indihome Baik Seperti Ini Saya Akan Untuk Produk Lain yang Berbeda Dalam Artian Ini Fokusnya Untuk Para Calon Pelanggan Yang Lokasinya Atau Rumahnya Dikodar Besar Ataupun Luas Seperti Itu Karena Jangkauan Coverage Indihome Ini Hanya Cukup Untuk 15 Meter Saja Misalkan Rumah Panjang Luas Atau Lantai Dua Seperti Itu Kalau Kalau Di Lantai Dua Sering Gak Bisa Buat Internetan Ataupun Kalau Ayah Saya Itu Nyiram Nyirem Itu Pengen Dengerin Nyinden Ini Gak Bisa Ini Gimana Mas Banyak Yang Masuk Kami Seperti Itu Kami Mensolusikan Dengan Menambah Add-on Wavy Extender Wavy Extender Tersebut Adalah Alat Untuk Penguat Sinyal Dari Sinyal Utamanya Untuk Wavy Extender Ini Kelebihannya Tidak Menggunakan Kabel Sudah Tidak Menggunakan Kabel Lagi Cuman Memanfaatkan Sinyal Dari Indihom Untuk Coveragenya Wavy Extender Bisa Sampai Berapa Jauh Bisa Sampai 10 Meter Kalau Tadi Indihom 15 Meter Di Tengah Di Ruang Tengah Nanti Dipasangkan Di Teras Atau Di Dapur Nanti Coverage Areanya Lebih Tambah Lebar Lagi Untuk Biaya Berlangganannya Cukup Membayar 35.000 Rupiah Saja Setiap Setiap Bulannya Wavy Extender Bisa Dinikmati Tanpa Ada Biaya Pemasangan Atau Biaya Instalasi Karena Tinggal Dicolokin Aja Tinggal Dicolokin Teknisnya Tinggal Dicolokin Aja Ke Stop Contact Modelnya Kan Tidak Terlalu Besar Tinggal Dicolokin Di Stop Contact Aja Nanti Sudah Bisa Digunakan Seperti Itu Tadi 35.000 Per Bulan Itu Untuk Satu Alat Misalnya Itu Maksimal Berapa Alat Yang Bisa Ditambahkan Kalau Untuk Maksimal Tergantung Permintaan Kalau Maksimal Bisa Sampai 6 Alat Kalau Kami Merekomendasikan Kalau Misalkan Sampai 6 Alat Sayang Kalau Nanti Arahnya Lantai Kedua Biasanya Kami Rekomendasikan Untuk Pasang Kembali Untuk Menambah Layanan Kalau Masih Satu Maksimal Kita Merekomendasikan Dua Depan Satu Kalau Misalkan Rumahnya Panjang Depan Satu Belakang Satu Sama Dapur Jadi Nanti Kalau Ibu-ibu Pengen Sekalian Live Streaming Untuk Masa Ngoreng Tempe Sama Tau Youtuber Masa Es Batu Dan Itu Kapasitasnya Sama Dengan Kapasitas Indunya Misalkan Indunya Sudah 50 Mbps Alat Tersebut Juga Akan Mengikuti 50 Mbps Tapi Kalau Untuk Inhum Ini Sendiri Misalnya Yang Dipasang Itu Memang Tadi Di Lantai Bawah Berarti Di Atasnya Emang Tidak Efektif Kalau Misalkan Gambarannya Seperti Ini Kalau Masih Ada Void Atau Ruang Kalau Masih Ada Bukaan Masih Bisa Kalau Misalkan Tidak Ada Bukaan Sama Sekali Itu Agak Susah Biasanya Kami Arahkan Untuk Yang Rumah Dua Lantai Itu Kita Pasangkan Di Arah Tangga Itu Nanti Untuk Bisa Memaksimalkan Bisa Menjangkau Lantai Atas Dan Lantai Bawah Baik Sudah Ada Gambaran Ya Selain Itu Tadi Apa Tadi Namanya Wifi Extender Kemudian Tadi Ada Semua Ada Untuk Add-on Ada Ada Untuk Pelanggan Yang Sudah Berlangganan UCTV Bisa Menikmati Layanan Video Streaming Dari Indihome Yaitu OTT Dari Layanan OTT Kita Menawarkan Ada Beberapa Yang Bisa Dinikmati Oleh Para Pelanggan Sesuai Dengan Kebutuhannya Yaitu OTT OTT Over The Top Seperti Aplikasi Yang Kita Harus Install Terlebih Dahulu Dari Indihome Store Sebagai Contoh Ketika Pelanggan Suka Drama Korea Ini ya Mbak Ya Film-film Korea Atau Mungkin Film-film Hollywood Bisa Install View Untuk Abonemennya 30.000 Rupiah Plus PPN 11% Nanti Untuk Yang Film-film Hollywood Bisa Install Catch Play Untuk Abonemennya 60.000 Rupiah Plus PPN 11% Nah Nanti Yang Putra-putri Yang Dari Rumah Suka Film-film Disney Bisa Juga Download Untuk Aplikasi Disney Hotstar Nah Berikut ini Sebagai Contoh Cara Install Yang Aplikasi View Yang pertama Masuk terlebih dahulu Di 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 Application Store Ataupun Yang Sekarang Disebutnya Indie Home Store Kemudian Pilih View Dan Yang Selanjutnya Klik Tombol Untuk Install Dan Di Remote Itu Ada Tombol Oke Lanjut Diklik Saja Untuk Yang Selanjutnya Tunggu Sampai Dengan Proses Installasi Selesai Nah Nanti Kalau Sudah Berhasil Akan Muncul Aplikasi View Ini Di Menu Utama Dari UCTV Mbak Ida Tandanya Kalau memang Sudah Berhasil Ada Di Menu Utama Itu Bisa Kita Buka Untuk Aplikasi View Dari Cara Install Ini Yang Sudah Sukses Nanti Kita Membukanya Untuk Registrasi Dari Paket View Perlu Registrasi Kalau Kayak Ini Kan Kita Baru Install Dulu Mbak Cuman Kan Berlangganan Yang Rp30.000 Nanti Pelanggan Silahkan Buka Aplikasi View Kemudian Klik Untuk Perlangganan Akan Muncul Kode OTP Yaitu Sebagai Verifikasi Dimana Memang Pemilik Dari Indihome Yang Melakukan Transaksi Untuk Pembelian Dari Paket View Kodenya Dikirim Lewat SMS SMS Di Nomor Indihome Yang Terdaftar Ketika Nanti Pelanggan Tidak Menerima Kode OTP Atau Mungkin Muncul Kode Error E055 Nanti Bisa Langsung Menghubungi Call Center 147 Ataupun Membuat Pelaporan Di Aplikasi My Indihome Nanti Dari Ajen kami Akan Menelusuri Mbak Kendalanya Kendalanya Ada Di Biasanya Kalau Yang En055 Itu Ada Permintaan Berlangsung Jadi Seperti Di Sistem Itu Permintaan Berlangsung Belum Komplit Belum Selesai Nah Pelanggan Mau Daftar View Jadi Terhambat Kurang Lebih Kayak Gitu Baik Berarti Ini Untuk View Ataupun Untuk Yang Lain Tadi Catch Play Video Jadi Masuk Ke Indihome Store Nanti Pilih Aplikasi Yang Mau Di Install Yang Mana Ketika Sudah Selesai Sudah Sukses Kita Masuk Ke Aplikasinya Itu Lupa Untuk Perlangganan Sesuai Dengan Paket Yang Dipilih Itu Untuk Mendaftar Kalau Misalnya Itu Berlakunya Gimana Satu Bulan Juga Berlakunya Satu Bulan Juga Satu Bulannya 30 Hari Benar Nanti Kalau Pas Di Bulan Bulan Yang Ada 31 Hari Bisa Jadi Di tagihan Bulan Depannya Terlagi Dua Kali Karena Perpanjangannya Dua Kali Dalam Satu Bulannya Itu Nanti Yang Bulan Yang Hanya 28 Hari Bisa Jadi Bulan Depannya Tidak Ada Tagihan Karena Ikut Yang 30 Hari Mbak Ya Baik Itu Tadi Cara Mendaftar Ya Masih Ada Segit Waktu Kalau Sudah Tidak Ingin Berlangganan Lagi Bagaimana Benar Benar Belanggan Bisa Melakukan Unsubscribe Di Menu Dari Aplikasinya Itu Nanti Nah Ini Dia Contoh Yang Ada Di Layar Televisi Ini Untuk Cara Langkah Unsubscribe Dari Paket Yang Pertama Nanti Pilih Untuk Menu Aplikasinya Kemudian Klik Di Konfirmasi Batalkan Langganan Gitu Kemudian Pilih Oke Yang Ada Di Remote Nanti Akan Muncul Kembali Konfirmasi Berhenti Berlangganan Jika Memang Fix Sudah Pasti Ingin Menonaktifkan Tinggal Diklik Untuk Batalkan Langganan Ya Sudah Nanti Berarti Nanti Akan Muncul Untuk Sukses Menonaktifkan Baik Terima kasih Sekali Mbak Vita Mas Mustafa Sama Sama Tentang Apa Tadi Indihome Ada WMS Digital Service Juga Semoga Bermanfaat Untuk Pemirsa Semuanya Dan Semoga Juga Di lain Kesempatan Bisa Hadir Kembali Ke Studium TV Baik Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikums 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 Baik Pemirsa Dimanapun Ada Berada Usai Sudah Perjubahan Kita Di program BIM Berbagi Ilmu Dan Manfaat Bersama Telkom Terima Kasih Untuk Kebersamaan Anda Mohon Maaf Atas Segala Kekurangan Saya Ida Aisa Mohon Diri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Terima